Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua Dan saya harap semua kita dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita angkat pujian bagi Tuhan, amin Kepadamu Sekenap hatiku Menyembahmu Seluruh hidupku Memujimu Ku memujamu Ya Allah ku Ku berikan hatiku Ku berikan hatiku Dan jiwaku Ku berikan hatiku Inilah Inilah Linduku Kepadamu Setelah Setelah Ku Ku Inilah 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 di yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu dan loncengnya dinyalakan supaya mendapatkan video yang akan datang, amin saudara ya oke, langsung saja kita masuk dalam acara renungan malam kita kita berdoa terlebih dahulu terima kasih Bapak, nanti-antinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan-kebaikan yang kau limpahkan atas kami kami mengucap syukur, hingga malam hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami kesehatan yang prima, tuntunan penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami terima kasih Bapak, urapi setiap kami Tuhan, sehingga apa yang boleh kami dengar akan firmamu Tuhan itu akan kembali menegukan, menguatkan iman kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya amin amin saudara aku luar biasa, meskipun ya, sedikit letih pada awalnya, tapi yakin dan percaya, ketika kita menaikkan pujian penyembahan tadi, sudah ya dan sesaat kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kiranya kuasa firman Tuhan kembali memenuhi kehidupan kita, roh kita jiwa kita, disehatkan kembali Bapak, Ibu, dengan demikian tubuh kita juga ikut sehat, amin nah, sebelum saya melanjutkan saya ingin menyapa seluruh sahabat-sahabat Bapak, Ibu, dimanapun berada di Indonesia dari Upuk Barat sampai Upuk Timur dari Sabang hingga ke Maruki Tuhan Yesus memberkati demikian juga sahabat-sahabat yang ada di Malaysia yang ada di Amerika Serikat Australia, Singapura Belanda Hong Kong Taiwan Timur Leste Brunei Jepang Selangga Baru dan banyak lagi negara-negara yang tidak saya sebutkan satu persatu biarlah kiranya suka ciklah demi sejarah alat turun atas sahabat-sahabat sekalian amin haleluya baik Bapak Ibu nah malam hari ini saya akan membawa satu topik Bapak Ibu dan ini masalah sosial ini juga bagian daripada pertanyaan yang dikirimkan kepada saya melalui WA dan pertanyaan ini sempat beberapa hari Bapak Ibu mengendap kena kesibukan-kesibukan saya yang berkaitan dengan pornografi Bapak Ibu hmm bayangin Bapak Ibu ya pornografi ya nah jadi judulnya itu adalah pornografi sekadar hiburan atau racun pikiran dan apa kata Alkitab Bapak Ibu nah kelihatannya sepilih Bapak Ibu tapi ini seperti virus seperti COVID-19 Bapak Ibu yang bisa membuat orang tewas Bapak Ibu jadi ada baiknya mari ya kita siapkan hati kita Bapak Ibu dan kita ingin belajar tentang kedasyatan bahaya pornografi dalam kehidupan keluarga kita Bapak Ibu khususnya yang terjadi di lingkungan kita Bapak Ibu Bapak Ibu soal kasih dalam nama Tuhan Yesus ya nah pertama saya ingin sampaikan dulu fakta tentang pornografi nah ini faktanya Bapak Ibu ya supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas sehingga kita menjadi sadar begitu bahayanya ya begitu dasarnya daya rusak daripada dosa pornografi ini Bapak Ibu ya yang pertama itu adalah setiap detik hampir 30 orang mengunjungi situs berisi pornografi bayangin itu Bapak Ibu jangan-jangan anak kita juga pun termasuk di sana tapi dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak Ibu amin ya kita gak mau keluarga kita apalagi anak kita apalagi kita Bapak Ibu ya jangan amin Bapak Ibu lalu yang kedua setiap menit pengguna internet mengirimkan lebih dari 1,7 juta email berbau pornografi wah dunia penuh dengan pornografi Bapak Ibu lalu yang ketiga setiap jam hampir 2 video pornografi kelas berat dirilis di Amerika Serikat itu baru di Amerika Serikat Bapak Ibu ya nah bumi ini bukan hanya terdiri dari Amerika Serikat masih banyak ratusan negara-negara Bapak Ibu dan itu juga melakukan hal yang sama lalu berikutnya Bapak Ibu yang keempat setiap hari rata-rata lebih dari 2 juta film pornografis disewa di Amerika Serikat saja Bapak Ibu baru di Amerika Serikat Bapak Ibu nah oleh seperti yang pernah saya sampaikan emak-emak ibu-ibu Bapak Ibu pada komplain ya jadi ibu-ibu orang percaya yang ada di sana Bapak Ibu mereka komplain sekali karena dimana-mana pornografi di internet pornografi di masjolah pornografi di pantai pornografi bahkan di ruangan terbuka juga seperti garden Bapak Ibu pornografi di di toko pun pornografi Bapak Ibu mana-mana everywhere Bapak Ibu begitu luar biasanya Bapak Ibu dan ini tentu menjadi renungan kita karena bahayanya begitu dasar Bapak Ibu lalu yang kelima setiap bulan hampir 9 dari 10 pria muda dan 3 dari 10 wanita muda di Amerika Serikat melihat pornografi Bapak Ibu itu baru di Amerika Serikat Bapak Ibu karena mereka memang mempunyai data-data yang paling lengkap Bapak Ibu lalu yang ke-6 setiap tahun industri pornografi di seluruh dunia menghasilkan sekitar 100 miliar dolar HS Bapak Ibu nah jadi pornografi ini sudah merupakan industri Bapak Ibu jadi gak heran dimana-mana ada pornografi Bapak Ibu bagaimana di bangsa kita di negara kita di lingkungan kita Bapak Ibu apa kata Alkitab nah ini yang mau kita renungkan pada malam hari ini dalam acara renungan malam Bapak Ibu sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan kepada saya supaya utang saya selesai untuk menjawab pertanyaan yang tertunda baik Bapak Ibu lalu apa kata para ahli nah kita juga mengutip pandangan para ahli Bapak Ibu supaya seimbang dia dan sumbernya juga up to date seperti itu pornografi sangat adiktif artinya pornografi itu sangat kecanduan Bapak Ibu kecanduan pornografi maksud saya beberapa peneliti dan terapis bahkan menyamakannya dengan kokain dengan kokain Bapak Ibu begitu bahayanya lalu orang yang menggandrungi pornografi sering menyembunyikan kebiasaan mereka nah ini Bapak Ibu ya kan ini merupakan sesuatu hal yang tidak terpuji maka orang selalu menyembunyikan ya kebiasaan-kebiasaan mereka Bapak Ibu tapi dosa itu terus bekerja Bapak Ibu ya dan bisa mempengaruhi lingkungan kita mereka tertutup dan sering berbohong nah ini akibat pornografi akibat dosa pornografi tak mengherankan banyak yang merasa trasing malu khawatir depresi dan marah wah daya rusaknya Bapak Ibu ya dalam beberapa kasus mereka bahkan ingin bunuh diri ini yang kita tidak mau Bapak Ibu ya they commit suicide mereka melakukan bunuh diri gara-gara pornografi Bapak Ibu ya walau hanya sekilas atau tidak sengaja melihat pornografi bisa berakibat fatal sewaktu memberikan keterangan dihadapan Komite Senat AS Dr. Judith Reisman seorang peneliti kenamaan di bidang pornografi mengatakan bahwa gambar pornografis secara otomatis langsung tersimpan di dalam otak dan mengugah reaksi kimia otak gambar-gambar ini akan terus teringat dan sulit atau mustahil dihapus nah jangan coba-coba main HP ini perlu Bapak Ibu ya karena anak-anak kita ada di luar sana ada di sekolah-sekolah ada di kampus ya dan kita juga mungkin ya seorang kakek seorang nenek juga nah kita juga harus memperhatikan cucu-cucu kita nah jadi gak salah kalau pertanyaan ini juga diajukan oleh rekan-rekan kita lalu saya jawab Bapak Ibu karena saya merasa ini penting dan harus dijawab Bapak Ibu ya karena pornografi juga itu sudah melanda di negara ini di bangsa ini bahkan masuk ke sekolah-sekolah bahkan ke kampus-kampus Bapak Ibu ya nah itu nah lalu Bapak Ibu pertanyaan berikutnya adalah apa pengaruhnya atas si pelaku nah ini Bapak Ibu ya jadi apa pengaruhnya atas si pelaku nah ini ada beberapa kesaksian Bapak Ibu mereka yang sempat terlibat dan kecanduan akan pornografi Bapak Ibu ya yang pertama adalah nah katakan saja namanya Toto ya yang punya kebiasaan melihat pornografi di internet nah bayangin Bapak Ibu ya bercerita tidak ada yang bisa menghalangi saya saya seperti keserupan wah ketika kecanduan pornografi Bapak Ibu dia gak bisa dihempang ya seolah-olah dia merasa keserupan Bapak Ibu wah kalau gak lihat itu rasanya gak nyaman gak tenang jiwanya Bapak Ibu nah ini dia ini kedasatan bahaya pornografi tadi itu yang saya masukkan saya bisa sampai menggigil bayangin Bapak Ibu jangan sampai itu terjadi terhadap keluarga kita Bapak Ibu karena dasarnya daya rusaknya tadi itu saya bisa sampai menggigil dan sakit kepala saya berjuang untuk berhenti tapi bertahun-tahun kemudian saya masih ketagihan Bapak Ibu seolah kasih dalam nama Tuhan Yesus ini juga yang saya alami sebelum saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu jadi gak bisa satu bulan dua bulan tiga bulan Bapak Ibu minimal dalam kasus saya itu tiga tahun baru saya bisa berhenti Bapak Ibu jadi berproses seperti itu nah oleh karenanya sebelum kita mengalami ketagihan kecanduan akan pornografi ya Bapak Ibu ada baiknya kita mulai waspada waspada terhadap pornografi karena dampaknya sangat luar biasa terhadap keluarga kita anak kita atau siapapun anggota keluarga kita amin Bapak Ibu lalu yang kedua kalau tadi Toto laki-laki Bapak Ibu sekarang tuti yang perempuan Bapak Ibu nah ini saya jadi suka menyendiri dan putus asa akibat kecanduan pornografi katanya yang mengunduh bahan-bahan cabut ke ponselnya hampir setiap hari saya merasa bersalah tidak berguna sendirian dan terperangkap saya terlalu malu dan takut untuk minta bantuan nah ini Bapak Ibu jadi mereka ini sebenarnya adalah korban Bapak Ibu anak-anak muda yang gak tahu yang pada awalnya hanya ikut-ikutan dan akhirnya Bapak Ibu mereka menjadi kecanduan dan tercoba dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan kitalah sebagai orang tua Bapak Ibu kitalah sebagai kakek nenek yang harus melayani mereka amin Bapak Ibu untuk itu kita dipanggil untuk melayani anak muda Bapak Ibu atau siapapun yang terlibat dalam pornografi Bapak Ibu nah yang ketiga Siti Bapak Ibu ya perempuan lagi usianya 19 tahun tapi ini bukan nama sebenarnya ya yang tanpa semanjak melihat situs pornografi menceritakan gambar-gambar itu terpatrih dalam pikiran saya dan bisa tiba-tiba muncul rasanya saya tidak akan pernah bisa menghapusnya sama sekali waduh Bapak Ibu kasihan ini anak Bapak Ibu ya nah intinya pornografi memperbudak dan menghancurkan korbannya Bapak Ibu sebagaimana dicatat di dalam 2 Petrus 2 ayat 19 Bapak Ibu ya ayatnya mengatakan demikian mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan karena siapa yang dikalahkan orang ia adalah hamba orang itu nah Bapak Ibu ya tak sanggup mengontrol diri akhirnya masuk dalam jebak pornografi Bapak Ibu karena ya ini tidak kebetulan karena musuh kita tidak kelihatan iblis juga bekerja istri keras untuk menjangkau anak-anak muda Bapak Ibu nah jika Tuhan Yesus Bapak Ibu ya menyuruh kita Bapak Ibu kemenas ya untuk menjangkau anak-anak muda maka iblis juga Bapak Ibu dan inilah korban-korbannya Bapak Ibu ya jadi luar biasa ya kita malam hari ini diajar oleh Tuhan bahaya tentang bahaya daripada pornografi Bapak Ibu lalu yang kedua Bapak Ibu apa pengaruhnya atas keluarga nah ternyata bukan hanya yang bersangkutan saja yang mengalami masalah Bapak Ibu tapi ini juga ada pengaruhnya atas keluarga Bapak Ibu ya nah nanti saya akan juga bagikan Bapak Ibu seperti diketahui saya orang lapangan saya sering bergaul sama anak muda para mahasiswa Bapak Ibu ya jadi banyak juga diantara mereka juga yang sempat terjebak Bapak Ibu ya bahkan minta didoakan untuk pelepasan kenajisan roh-roh pornografi ini Bapak Ibu ya aduh ya oleh kenain Bapak Ibu marilah ya kita mau dipakai Tuhan jadi benih Kristus Bapak Ibu untuk menjadi terang dan garam dan melayani mereka Bapak Ibu dan untuk itu kita dipanggil oleh Tuhan dan ini sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita terus mempelajari firman Tuhan Bapak Ibu lihat dunia di luar sana Bapak Ibu mereka butuh kita Bapak Ibu kita gak bisa diam paling tidak ya doa-doa yang kita naikkan itu juga akan menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan baik yang ada di angkasa bumi bawa air bawa bumi amin Bapak Ibu karena ini gak kebetulan ini karena oknum si iblis itu yang bekerja ekstra keras Bapak Ibu ya nah apa pengaruhnya atas keluarga nah Bapak Ibu ya lalu apa kata para ahli tentang hal ini yang kaitannya dengan keluarga nah para ahli berkata demikian Bapak Ibu banyak pasangan dan keluarga berantakan gara-gara pornografi Bapak Ibu itu di negara-negara mayu khususnya di United States of America di Amerika Serikat Bapak Ibu nah ini ini penelitian Bapak Ibu ya ini hasil peneliti nah ya disimpulkan banyak keluarga berantakan gara-gara pornografi Bapak Ibu kelihatannya spilling ya tapi ini menjadi serius karena menghancurkan keluarga-keluarga Bapak Ibu dan itu tidak satu dua tiga keluarga Bapak Ibu ya tapi begitu cukup banyak nah lalu pornografi merusak perkawinan dan keluarga Bapak Ibu ya jadi pornografi merusak perkawinan dan keluarga karena satu mengikis kepercayaan nah keintiman dan cinta dalam perkawinan sebagaimana disebut di dalam Amsal 2 ayat 12 sampai 17 nanti Bapak Ibu boleh dibuka ya jadi ini gak kebetulan Bapak Ibu Tuhan memperlengkapi kita ya untuk kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk melayani Bapak Ibu ya umat-umat Tuhan atau siapapun mereka yang terlibat dalam kasus-kasus pornografi jadi malam hari ini kita diperlengkapi dengan ayat-ayatnya Bapak Ibu akibatnya pengaruhnya baik terhadap pelaku terhadap keluarga Bapak Ibu ya luar biasa Tuhan kita Bapak Ibu yang jadi ningat juga gak kebetulan kalau kita diperlengkapi Bapak Ibu lalu yang kedua mengembangkan egoisme sikap dingin dan ketiga puasan terhadap pasangan Ephesus 5 ayat 28 dan 29 Lalu yang ketiga akibat pengaruh pornografi mengobarkan fantasi dan hasrat seksual yang tidak patut Bapak Ibu nah ini kalau isi pikirannya maksud saya kalau pikirannya terus diisi dengan pornografi akhirnya apa Bapak Ibu ya ini pantasi dan lain sebagainya yang aneh-aneh Bapak Ibu sebagaimana ditulis dalam 2 Petrus 2 ayat 14 lalu yang keempat membuat seseorang memaksakan perbuatan seksual yang tidak wajar kepada pasangannya nah hati-hati jangan sampai terpengaruh dengan situs-situs porno yang sangat gampang didapatkan nah sehingga dipraktekkan oleh pasangannya dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapak Ibu ya saya juga punya pengalaman Bapak Ibu dan ini cerita Bapak Ibu ya pernah satu kali Bapak Ibu ketika saya mau jadi advokat ya saya mengikuti sekolah khusus untuk advokat Bapak Ibu dan salah satu pengajarnya adalah profesor Bapak Ibu jadi profesor ya karena kami pesertanya adalah orang-orang yang sudah dewasa dia cerita Bapak Ibu dengan bangganya dia cerita apa yang dia ceritakan Bapak Ibu bahwasannya dia dengan istrinya saya dengan ibu katanya seperti itu Bapak Ibu sering kali menonton pornografi untuk kepentingan sendiri untuk merangsang gaya sek Bapak Ibu sehingga dia juga sarankan supaya kami mengikuti jejaknya saya hanya geleng-geleng aja Bapak Ibu nah inilah Pak Lantuk kalau dilihat KTV-nya agaknya Kristen Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu jadi orang Kristen sendiri pun gak mengerti tentang bahaya daripada pornografi tentang dosa pornografi Bapak Ibu ini profesor Bapak Ibu saya gak sebut nama Bapak Ibu jadi apa yang saya sampaikan ini memang kenyataan seperti itu Bapak Ibu dengan bangga dia katakan oh itu gak apa-apa gak apa-apa jadi kalian gak tahu Bapak Ibu tapi akan menjadi apa-apa dan menjadi masalah kalau kita tahu akibat kedasaban daripada bahaya pornografi ini sebagaimana yang sudah kita bahas tadi Bapak Ibu amin Bapak Ibu jadi jangan Bapak Ibu ya kalau selama ini udah sempat terlanjur ya sudah ya kita lupakan itu datang kepada Tuhan minta ampun Tuhan ampuni sebutkan dosa-dosanya Bapak Ibu dan Tuhan seketika itu juga katakan oke anakku segala dosa-sama sudah aku ampuni nah berjanji tidak akan ulangi Bapak Ibu amin Bapak Ibu nah itu dia ya nah jadi lalu yang yang ke lima ya mendorong ketidaksetiaan secara fisik maupun emosi Matthew 5 ayat 28 nanti dibaca ayat-ayatnya Bapak Ibu ya nah kita melarang suami istri mengkhianati satu sama lain ya sebagaimana dicatat dalam Maliaki 2 ayat 16 peselingkuhan adalah pengkhianatan yang dapat menghancurkan perkawinan serta berujung perpisahan dan percerian gara-gara pornografi Bapak Ibu ya tibanya anak-anak lah yang menjadi korban oh my god jangan sampai itu terjadi dalam keluarga kita kita tanking di dalam nama Tuhan Yesus oleh karenanya Bapak Ibu Bapak Ibu yang hadir pada jam 7 ya bersama dengan saya wah luar biasa ya luar biasa saya katakan ya dan seorang-seorang juga yang menonton video ini juga saya katakan luar biasa ya tidak dapat hadir pada jam 7 ya mungkin kena kesibukan-kesibukan di luar atau kegiatan-kegiatan lain tidak apa-apa yang penting masih bisa mengikuti pada jam tayang jadi semangat terus Bapak Ibu semangat terus Bapak Ibu kalau saya masih semangat Bapak Ibu juga harus semangat amin Bapak Ibu ya nah sekarang Bapak Ibu pengaruhnya terhadap anak-anak tadi pengaruhnya terhadap pelaku pengaruhnya terhadap keluarga sekarang pengaruhnya terhadap anak-anak Bapak Ibu anak-anak kita ini atau cucu-cucu kita ini juga harus kita lindungi Bapak Ibu jangan sampai mereka menjadi korban Bapak Ibu sehingga mereka akan bunuh diri jangan Bapak Ibu jangan dalam nama Tuhan Yesus kita tolak kita tengking Bapak Ibu ya jadi makanya saya juga mempersiapkan ini Bapak Ibu ya nah jadi terpujilah Tuhan kalau kita diperlengkapi malam hari ini Bapak Ibu ya nah pengaruhnya terhadap anak-anak disini dikatakan demikian pornografi juga dapat merugikan anak-anak secara langsung toto misalnya yang disebutkan di awal menjelaskan saat berumur 10 saya menemukan majalah-majalah porno milik ayah waktu main peta kumpet wah nah ini bagi Bapak-bapak ya bagi orang tua yang nyimpan majalah-majalah porno video porno apapun itu disimpan baik-baik jangan sampai kedapatan oleh anak-anaknya tapi malam hari ini itu dibakar saja dibuang saja karena lebih banyak masalahnya daripada manfaatnya ya mari Bapak Ibu ya kita salipkan kedagingan kita ya ini kan masalah hati kalau soal sek itu kan masalah hati Bapak Ibu ya masalah hati kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan Bapak Ibu nggak perlu lah pakai ya acara-acara yang kayak-kayak gitu seperti orang dunia lakukan nggak perlu Bapak Ibu masalah hati kita bisa nikmati sek Bapak Ibu memang sek harus kita nikmati Bapak Ibu karena itu anugerah daripada Tuhan harus kita nikmati Bapak Ibu ya tapi nggak perlu pakai gaya-gaya jibaku Bapak Ibu ya haleluya haleluya ya nah itu anak-anak kita juga harus kita proteksi Bapak Ibu ya karena ini berbahaya sekali ini pengalaman atau kesaksian daripada si Toto tadi ya Bapak Ibu nah diam-diam saya suka melihat-lihatnya meski tidak tahu kenapa saya tertarik pada gambar seperti itu itu jadi awal kebiasaan buruk yang terbawa sampai saya dewasa oh my God Bapak Ibu ya gara-gara main peta umpet Bapak Ibu akhirnya menemukan majalah dan itulah awal ketertarikan dia terhadap pornografi itu dan itu terbawa sampai dia dewasa dan akhirnya dia terikat dia kecanduan dan dia mengalami masalah Bapak Ibu nah ini ya nah lalu Bapak Ibu ya menurut penelitian nah itu tadi kesaksian Bapak Ibu ya nah ini menurut penelitian pornografi bisa memengaruhi remaja untuk mulai berhubungan sek pada usia yang sangat muda oh my God Bapak Ibu mari mari kita jauhkan anak-anak kita dari pornografi ini jangan mereka mau coba-coba lalu mereka praktekkan dengan pasangannya Bapak Ibu apalagi kalau anak kita wanita oh my God kita harus lindungi anak kita Bapak Ibu harus lindungi ini juga yang saya sampaikan kepada mahasiswi Bapak Ibu kalau ikut ibadah saya katakan kepada mereka itu pacarmu bukan suamimu hati-hati ya kita gak jamin kalau mereka gak pernah nonton video-video blue Bapak Ibu film-film blue di internet jangan sampai dipraktekkan sama kalian yang saya katakan seperti itu jangan mau disentuh-sentuh Bapak Ibu mari kita kita berikan Bapak Ibu kita sampaikan kepada anak-anak kita khususnya yang perempuan demikian juga yang laki-laki jangan jadi masalah Bapak Ibu gak kira-kira ini diadukan ke polisi akhirnya masuk penjara Bapak Ibu karena ngamili anak orang nah kan seperti itu Bapak Ibu ya mari Bapak Ibu ya jadi waduh sangat berbahaya nah 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 jadi Bapak Ibu ya tadi dikatakan ya menurut penelitian penografi bisa memengaruhi remaja untuk mulai berhubungan seks pada usia yang sangat muda mereka juga cenderung melakukan seks bebas pre-seks dan itu yang terjadi di negara-negara maju termasuk kota-kota besar Jakarta Medan Surabaya Bandung Bali ini pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu hampir sebagian besar remaja kita para mahasiswa pernah melakukan pra-seks seks pranika Bapak Ibu ketika ditanya because I love him I love her nah ini Bapak Ibu ya nah ini Bapak Ibu jadi memang harus diajarkan kepada anak-anak kita yang sudah dewasa Bapak Ibu ya supaya mereka jangan sampai terjerumur seperti itu nah jadi kekerasan seksual tidak stabil secara emosi dan psikologis nah itu dampak negatifnya Bapak Ibu ya kalau rohaninya sudah habis Bapak Ibu hancur nah ini dampak emosi dan psikologis psikologisnya Bapak Ibu ya jadi begitu bahayanya lalu intinya ya kalau disimpulkan Bapak Ibu ya pornografi meracuni hubungan keluarga yang penuh kasih dan hanya mendatangkan kesedihan serta kesulitan ya sebagaimana dicatat di dalam Amsal pasal 6 ayat 27 dan ayat 28 ya dikatakan demikian dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya wah jadi pornografi itu diibaratkan api Bapak Ibu ya disitu dikatakan dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya nah itu kata Amsal Bapak Ibu ya ayat 28 atau dapatkah orang berjalan di atas bahara jadi pornografi itu diibaratkan api dan diibaratkan bahara dengan tidak hangus kakinya nah itu Bapak Ibu yang menjadi renungan kita Amin Bapak Ibu ya lalu Bapak Ibu kalau tadi apa kata para ahli dan beberapa kesaksian dan pengaruh negatifnya terhadap pelaku keluarga dan anak Bapak Ibu nah sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu supaya kita diperlengkapi secara komprehensif secara menyeluruh nah apa kata firman alat tentang pornografi Bapak Ibu nah kolose 3 ayat 5 disana dikatakan demikian matikanlah anggota-anggota tubuh sehubungan dengan percabulan kenajisan nafsu seksual keinginan yang mencelakakan dan keinginan akan milik orang lain yang merupakan penyembahan perhala nah jadi ternyata ini juga bagian daripada penyembahan perhala keinginan daging Bapak Ibu ya tapi ini dicatat di dalam kolose 3 ayatnya yang kelima Bapak Ibu nah jadi singkatnya Bapak Ibu Tuhan membenci pornografi jadi kalau ditanya apa kata Alkitab Alkitab menjelaskan Tuhan membenci pornografi nah ini Bapak Ibu ya amin Bapak Ibu nah itu ini tidak berarti ia menganggap seks sebagai sesuatu yang tabu nah itu juga Bapak Ibu digasibawahi jangan sampai salah nanti ya disini dikatakan ia ini tidak berarti ia menganggap seks sebagai sesuatu yang tabu ia menciptakan kemampuan seksual dan mengendaki agar suami istri menggunakannya untuk menyenangkan satu sama lain Bapak Ibu nah itu dalam koridor pernikahan yang kudus tadi itu bukan pranikah nah Bapak Ibu sudah mengertilah apa yang saya maksudkan tadi itu cuma penekanannya ini mari ya putra-putri yang kita sayang ini kita lindungi Bapak Ibu jangan sampai menjadi korban Bapak Ibu bahkan suami juga jangan sampai istri juga jangan sampai keluarga juga jangan sampai Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus kembali kita tenting Bapak Ibu Haleluya menjalin ikatan emosi dan berbagi kebahagiaan dan melahirkan anak-anak nah itulah yang Tuhan kendaki Bapak Ibu jadi pornografi bukan berarti Tuhan membenci saya tidak Bapak Ibu ya sebagaimana dicatat dalam Yaakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17 Bapak Ibu amin Bapak Ibu ya nanti dilihat di Alkitabnya ya kalau begitu mengapa kita bisa yakin bahwa Allah sangat tidak suka dengan pornografi perhatikan beberapa alasan berikut nah mengapa Allah tidak suka dengan pornografi pasti ada alasannya Bapak Ibu dan apa dasar firman Tuhannya kita akan belajar Bapak Ibu kembali supaya kita diperlengkapi secara menyeluruh secara komprehensif sehingga kita kita akan menjadi mentor anak-anak kita dan cucu-cucu kita Bapak Ibu amin Bapak Ibu pertama ia tahu bahwa pornografi bisa merusak kehidupan ini Bapak Ibu Tuhan sendiri tahu Bapak Ibu sebagaimana dicatat dalam Episus pasal 4 ayatnya yang 17 sampai ayatnya yang ke-19 lalu yang kedua ia mengasihi kita dan ingin melindungi kita dari bahaya pornografi sebagaimana dicatat di dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dan 18 Bapak Ibu lalu yang ketiga mengapa Tuhan membenci pornografi ia ingin menjaga keutuhan perkawinan dan keluarga Bapak Ibu nah tadi kan diakibat karena pornografi bisa mengakibatkan percerian berantaknya rumah tangga hancurnya keluarga Bapak Ibu nah Tuhan membenci akan hal ini nah itu Bapak Ibu jadi sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 19 ayat 4 sampai ayat 6 lalu yang keempat Bapak Ibu ia ingin agar kita bersih secara moral dan merespek hak orang lain ya sebagaimana ditulis dalam 1 Thessalonica 4 ayat 3 sampai ayat 6 lalu yang kelima ia ingin agar kita menghargai kesanggupan reproduksi kita dan menggunakannya secara terhormat Bapak Ibu sebagaimana dicatat dalam Ibrani 13 ayat 4 lalu yang ke-6 ia tahu bahwa pornografi mencerminkan pandangan yang salah egois dan kejam soal seks Bapak Ibu sebagaimana tercatat di dalam kejadian pasal 6 ayat 2 Judas pasal 6 ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu intinya pornografi merusak hubungan seseorang dengan Allah sebagaimana dicatatat dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-24 disana dikatakan demikian karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka ini kalau mereka yang beban gak bisa dikasih tahu Bapak Ibu akhirnya Allah ya menyerahkannya artinya ya we are dealing with a God nah ini Bapak Ibu ya inilah bahayanya daripada pornografi nah sekarang Bapak Ibu ya kita kembali diperlengkapi Bapak Ibu ya jangan tanggung-tanggung ya mari Bapak Ibu kita selesaikan ya Ibu-ibu masih kuat kan masih sehat ini banyak ayat-ayat Alkitab yang sudah kita kunyak-kunyak yang sudah kita konsumsi dan masuk biarkan dalam diri kita Bapak Ibu sehingga kita dipakai Tuhan luar biasa kita mengalami revival kebangunan rohani Bapak Ibu karena tiap malam kita mengkonsumsi oh makanan-makanan yang lejat makanan rohani yang lejat Bapak Ibu mari kita selesaikan Bapak Ibu jangan tanggung-tanggung ya stay tune tetap bersama dengan Pastor Andi hallelujah ya nah bagaimana membebaskan diri dari pornografi Bapak Ibu yang pertama ini juga merujuk daripada pengalaman saya Bapak Ibu karena ini juga merupakan perkumulan yang amat berat Bapak Ibu bagi saya ya buat saya kasusnya 3 tahun 2 sampai 3 tahun 3 tahun bisa dikatakan bersih Bapak Ibu ya nah itu dengan langkah-langkah seperti ini Bapak Ibu ya pertama berdoa kepada Allah itu langkah pertama langkah terpenting untuk melepaskan diri dan cerat pornografi adalah meminta bantuan Tuhan dalam doanya nah jadi kita sarankan jemaat siapapun yang kita layani untuk berdoa datang kepada Tuhan mohon ampun terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu jangan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masih suka pornografi berarti ada yang masalah dengan kehidupannya Bapak Ibu ya nah lalu Tuhan bisa memberikan roh kudus agar orang tersebut mempunyai kemauan dan juga bertindak Bapak Ibu jadi intinya mau dibebaskan mau dibersihkan dari kehidupan pornografi sebagaimana dicatat dalam Filipi pasal 2 ayat 13 jika ia mengikuti bimbingan roh kudus ia akan dibantu menalukan nafsu dan keinginannya yang salah Galatia 5 ayat 16 dan ayat 24 jadi semuanya bisa disalutkan yang penting mau saja Bapak Ibu dan itu yang saya lakukan puji Tuhan I'm afraid now haleluya saya bebas sekarang Bapak Ibu dan itu sangat menyenangkan luar biasa Bapak Ibu nah ini lalu yang kedua bagaimana membebaskan diri dari pornografi yang kedua meminta bantuan dari mentor nah ini kita kasih tahu sama jemaat orang yang kita layani Bapak Ibu jadi dia harus berbicara dengan mentornya apakah itu pemimpin rohaninya di kelompok sel atau di gereja atau di mana Bapak Ibu jangan sampai dia sharing dengan orang yang tidak mengerti tentang hal ini tentunya Bapak Ibu harus dengan hamba Tuhan ya hamba Tuhan pun yang mempunyai juga pengalaman pengetahuan tentang pornografi Bapak Ibu jangan sampai salah pula seperti itu untuk itulah kita diperlengkapi Bapak Ibu nah lalu berikutnya saudara merasa tidak bisa minta bantuan dari siapapun karena kecanduan pornografi itu sangat memalukan nah ini kita harus tahu Bapak Ibu ya nah pasti mereka akan akan wah menjadi pribadi yang pendiam karena mereka merasa sangat bersalah Bapak Ibu nah itu dan tidak diketahui orang lain saudara pikir saudara sanggup mengatasinya sendiri tapi itu salah besar saudara mustahai berhasil tanpa bantuan nah jadi dia harus kita sarankan Bapak Ibu untuk untuk berbicara nah makanya Bapak Ibu ya kita gak tahu kita berdoa supaya keluarga kita jangan sampai terjadi Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus tapi kalaupun itu terjadi ya ini maaf Bapak Ibu ya kalaupun itu terjadi sekali lagi minta maaf saya Bapak Ibu jangan terus langsung dimarahi Bapak Ibu dia korban dia gak tahu apa-apa Bapak Ibu ya maka kita layanilah dengan kasih Bapak Ibu ya kita posisikan diri kita sebagai teman Bapak Ibu supaya dia yang merasa nyaman untuk menceritakan dan kita pun merasa apa namanya Bapak Ibu yang merasa enak Bapak Ibu ya tidak ada dosa-dosa yang tersembunyi sehingga dia bisa kita layani dengan dengan baik tentunya Bapak Ibu amin Bapak Ibu ya jadi langsung jangan dimarahi Bapak Ibu ya ini kesaksian daripada Yosi Bapak Ibu ya saya catat jadi saya membuang semua gengsi dan berterus terang kepada istri saya wah ya jadi Yosi ini sudah berkeluarga Bapak Ibu dan ternyata bukan hanya remaja yang mengalami masalah pornografi yang sudah berkeluarga pun Bapak Ibu ya tentu ya orang-orang tua atau keluarga-keluarga muda ini ya kan seperti itu ya jadi dia berkata demikian jadi saya membuang semua gengsi dan bertugas dan berterus terang kepada istri saya saya juga meminta bantuan seorang sahabat tentu sahabat yang mengerti akan hal ini itulah hal tersulit yang pernah saya lakukan tapi saya mendapat bantuan yang diperlukan nah sahabatnya bisa mentor rohani kakak rohani pendeta dan lain sebagainya Bapak Ibu memang butuh keberanian dan tekat untuk bercerita kepada orang lain oh gak gampang Bapak Ibu saya setelah dibebaskan Bapak Ibu sudah dibebaskan sudah mertekat dari ikatan-ikatan pornografi ini Bapak Ibu nah sekarang kan saya bersaksi Bapak Ibu dan itu dibutuhkan keberanian kenapa berani karena ada roh kudus ya Bapak Ibu karena ketika kita bersaksi Bapak Ibu maka kuasa-kuasa kegelapan yang di angkasa bumi bawa bumi hancur Bapak Ibu dan tentu kesaksian kita juga akan bermanfaat bagi orang lainnya Bapak Ibu nah untuk itu kita bersaksi dan dibutuhkan keberanian bagaimana supaya kita berani tentu kita minta roh kudus untuk mendorong kita Bapak Ibu untuk memberikan roh keberanian amin Bapak Ibu ya nah jadi sebagaimana dicatat di dalam Yaakobus lima ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu nah lalu Bapak Ibu bagaimana membebaskan diri dari pornografi ini yang terakhir Bapak Ibu ya yang ketiga itu mengenali dan menghindari pemicunya jadi mengenali dan menghindari pemicunya kalau pornografi itu berbahaya tentu kita hindari kalau pornografi itu berbahaya jangan nonton kalau pornografi itu bahaya jangan coba-coba klik-klik ke situs porno kan begitu Bapak Ibu ya nah itu ya jadi situasi pikiran atau suasana hati seperti apa yang bisa memicu hasrat yang salah berselancar di internet nah itu contoh menonton TV larut malam membaca majalah pergi ke pantai nah ini faktor-faktor penyebabnya Bapak Ibu ya maksudnya ya pergi ke pantai nah ini kan kalau anak-anak kita pada remaja belum kuat imannya mentalnya Bapak Ibu nah tentu ini akan mempengaruhi kehidupan mereka Bapak Ibu lalu yang terakhir yang keempat Bapak Ibu ya memperkuat kerohanian ya penuhi pikiran saudara dengan hal-hal yang positif seperti membaca firma ngikuti acara renungan malam bersama dengan pendeta Andi itu juga salah satu terapi untuk menghancurkan kecanduan pornografi atau roh-roh najis amin Bapak Ibu jadi apa yang kita lakukan ini sudah tepat Bapak Ibu nah mungkin untuk besok dan berikutnya Bapak Ibu jangan nonton sendiri ya mari kita bawa keluarga kita juga untuk ikut pertemuan renungan malam kita ini Bapak Ibu ya nah marilah kita menjadi benih-benih Kristus Bapak Ibu ya supaya kita juga berbuah Bapak Ibu kita bertumbuh berbuah dan menjadi berkat buat orang lain Bapak Ibu nah kembali saya katakan kalau Bapak Ibu diberkati mari di-share video ini supaya ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang banyak amin Bapak Ibu amin Bapak Ibu ya jadi sungguh sangat luar biasa kembali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Bapak Ibu soh kasih dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa bersama dengan saya ya kita sudah mengunyah-unyah mengkonsumsi makan rohani yang lejat ya jadi Bapak Ibu juga diberkati saya juga diberkati yang mendengar diberkati yang melepaskannya menyampaikannya juga diberkati sehingga kita mengalami kepenuhan daripada roh kudus dan akhirnya Bapak Ibu pada waktunya kita semua dipakai Bapak Ibu dipakai untuk alat Tuhan ya karena jangan berkatakan oh gak mungkin Pak Andi aku sudah tua oh di dalam Tuhan tidak ada yang tua kalau hari ini umurnya 60-70 tapi kalau terus kita mengkonsumsi firman Tuhan Bapak Ibu kembali roh dan jiwa kita menjadi usia 17 tahun amin Bapak Ibu amin Bapak Ibu itu yang saya rasakan baik Bapak Ibu mari kita berdoa terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan jika malam hari ini Tuhan memperlengkapi kami tentang pelajaran pornografi karena di lingkungan kami di luar sana Bapak begitu dasar daya rusak daripada pornografi Bapak kami juga mengucap syukur karena Tuhan juga telah memberikan ayat-ayat firman Tuhan untuk memperlengkapi kami untuk kami boleh menjadi pelayanan pelayan Tuhan untuk melayani siapa saja yang 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 membutuhkan pelayanan daripada kami ya Tuhan terima kasih Bapak secara khusus ambamu perdoa Tuhan khususnya bagi mereka yang tengah menonton video ini Bapak marilah Tuhan berkati mereka oh pagi mereka lebih luar biasa lagi dan biarlah apapun yang mereka kerjakan semuanya boleh berhasil berdua berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Bapak jika sesaat Tuhan kami juga akan istirahat Bapak biarlah oh kuasa daramu kembali ke curatas kami Tuhan malaikat surgamu berkeliling Tuhan berkemal di seputaran rumah kami sehingga kami aman dalam nama Tuhan Yesus dan kami boleh istirahat bertemu dengan Tuhan melakukan petualangan bersama dengan Tuhan sehingga pada pagi hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat waafiat tidak kurang suatu apapun terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur mari sama-sama kita katakan amin 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 surahku terima kasih banyak selamat istirahat sampai jumpa God bless you bye-bye sub indo by broth3rmax